Dirinya yang bersamaan dengan jamaah umroh lainnya. Sebanyak 120 orang terjebak kelumpuhan macet dari pukul 13.30 hingga pukul 02.00 dini hari baru lepas dari kemacetan tersebut. Kemacetan terjadi hingga Rabu pagi. Tidak sedikit ambulans yang terjebak membawa jenazah dan pansien sakit terjebak macet dan tidak bisa menempuh perjalanan. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!